Program Kosa Bangsa Tahun 2023 oleh tim pelaksana dari Universitas Borneo Lestari dan tim pendamping dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Tata Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Desa Mekarsari merupakan daerah lahat gambut yang sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani padi. Namun, jika petani mengalami gagal panen, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi keluarganya. Sehingga akan beresiko menerita penyakit kekurangan energi protein, salah satunya adalah stunting. Prevalensi kejadian stunting di Desa Mekarsari, Kecamatan Tata Makmur, Kabupaten Banjar berjumlah 11 orang, dengan kategori anak perempuan sebanyak 5 orang, dan kategori anak laki-laki sebanyak 6 orang. Kegiatan pertama adalah penyuluhan tentang bahaya stunting yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023. Kegiatan kedua adalah pencegahan stunting melalui pemberian multivitamin dan makanan tinggi protein. Kegiatan ini juga melibatkan kelompok tani Desa Mekarsari dalam hal intervensi gizi sensitif untuk program budidaya tanaman kelor dan ubi jalar orens. Sebelum melakukan pendampingan pelatihan pembuatan MPAC kepada kader posyandu, tim pelaksana melakukan uji coba resep olahan MPAC berbahan dasar daun kelor dan ubi jalar orens. Pada tanggal 21 Oktober 2023, kader posyandu diberikan pelatihan membuat makanan pendamping asih berbahan dasar daun kelor dan ubi jalar orens, baik dalam bentuk segar maupun berasal dari olahan tepungnya. Untuk resep olahan MPAC lainnya dapat dilihat pada aplikasi Beranting Care. Olahan makanan ini kemudian dikenalkan kepada peserta posyandu pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam kegiatan posyandu ibu hamil, bayi dan balita dalam rangka pemberian gizi spesifik untuk pencegahan stunting. Sebagai bentuk intervensi gizi sensitif melalui pemberdayaan kelompok tani, dimulai dengan melakukan pembibitan tanaman kelor dan ubi jalar orens di desa Mekarsari. Pada tanggal 29 November 2023 dilaksanakan penanda tanganan berita cara serah terima alat yang diberikan oleh tim pelaksana kosa bangsa Universitas Borneo Lestari kepada mitra 1 yaitu kader posyandu dan kepada mitra 2 yaitu kelompok tani desa Mekarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya Bidadahania Yiriyati di desa Mekarsari. Semua yang suatu diberikan kepada kami lewat kami terangkan. Kemudian kesannya, terima kasih sekali. Dengan kelihatan ini, baik kamu, saya, teman-teman kader dan ibu masyarakat dapat mempelajari bagaimana memasak dengan makanan yang berisi. Seperti menggunakan sumi. Acara ini sangat berguna gitu. Kedepatannya, ibu-ibu bisa memiliki asumsi buat anaknya. Hasil kegiatan menunjukkan terjadi perubahan antara sebelum dan setelah dilakukan pendampingan. Untuk prosentase pengetahuan masyarakat sebelum dilakukan pendampingan berada pada prosentase 11,6 persen. Dan setelah dilakukan pendampingan, mengalami peningkatan pengetahuan menjadi 57,7 persen. Jumlah kejadian stunting di desa Mekarsari pada bulan September 2023 sebanyak 11 kasus. Mengalami penurunan pada bulan Oktober menjadi 8 kasus. Dan mengalami penurunan kembali pada bulan November menjadi 6 kasus. Pasabangsa 2023, the best! Guarniolestari, yes, yes, yes!